Hai hai teman jumpa dan jumpa lagi di channel hari salusu kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat crispy pork belly atau babi panggang crispy crispy roast pork lezat dan renyah kulitnya Nah kita siapkan bumbunya yaitu juga bawang putih ngoyong sama merica setelah setelah itu kita haluskan kita campur semua ya kecuali cuka nanti bumbunya kita haluskan dulu setelah itu daging kita iris tipis-tipis tapi jangan sampai putus ya teman ini maksudnya untuk masukkan bumbu ke selah-selahnya nanti itu setelah selesai ya kita oleskan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya ini enggak terlalu halus biasanya di blender tapi ini diulek jadi enggak terlalu halus tapi bagus juga selamat menikmati ya pastikan bahwa kita melumuri dengan bumbu itu secara merata supaya setiap bagian nanti itu akan kena bumbu dan lesat memilih daging itu jangan yang terlalu tebal kulitnya temen cari kulit yang agak tidak tipis nah ini kulitnya kalau tebal itu harus dibolongin ya kulitnya itu harus dicacah begitu supaya bumbu juga bisa meresap masuk tapi kalau kulitnya tidak tebal enggak ada masalah itu dia akan crispy itu akan renyah ya Nah sebelumnya itu tuang kita sudah tuangkan cuka di dalam wadah itu ya itu akan juga ke dalam wadah lalu kemudian supaya apa supaya kulitnya nanti akan empuk ya oleh karena cuka itu bisa membuat kulitnya itu empuk nantinya ya ini setelah kita bumbuin tadi ya kita atur baik-baik pastikan semua kulitnya itu terkena dengan cuka kita sudah taruh cuka di wadah tadi itu ya setelah sudah rapih kita wrapping ya dengan plastik kita wrap ini maksudnya untuk kita simpan karena harus dimarinasi ya kalau kita buat sekarang itu minimal 8 jam dimarinasi supaya bumbunya meresap nah ini ada tiga potong ini dua kilo ya ada tiga potong ini beratnya dua kilogram ini sudah sudah ditaruh cuka di balik kulitnya itu agar proses pelembutan kulit itu terjadi oleh karena asam dari cuka itu setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas ya lemari es nah kita akan masukkan itu minimal 8 jam ya teman kalau bukan 8 jam bisa juga 24 jam nggak ada masalah setelah itu kita ambil aluminium foil lalu kemudian kita bungkus ya jangan lupa ya kulitnya di bagian atas ya teman nah ini maksudnya apa supaya kalau kita panggang di oven nanti itu dagingnya itu enggak keras enggak gosong ya kita akan panggang selama 45 menit setelah itu kita buang minyak-minyaknya semua ya yang ada di dalam aluminium foil lalu kemudian kita panggang lagi sekali 45 menit lagi ya kita masukkan ke dalam oven ya buat suhunya 200 derajat celcius ya nah kita masukkan ke dalam semua nah dibawah itu ada tatakannya ya nanti kita bisa buang minyaknya dari situ nah pastikan ovennya itu atas bawah suhunya itu 200 derajat celcius lalu kemudian 45 menit jadi 2x45 menit ya teman kalau belum garing nah kita tambah lagi 45 menit nah ini hasilnya 2x45 menit nah ini renyah betul ini ya jadi kulitnya yang tadinya itu keras memang itu daging babi kulitnya keras itu ya jadi kalau udah rendam juga nah kita coba ketok-ketok seperti ini kalau dia udah keras berarti itu udah seperti kerupuk itu udah renyah itu oke teman sekian dulu video kali ini selamat mencoba saksikan video menarik lainnya jangan lupa subscribe teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati